Nah kita masukin sini lagi apalagi bangko masih nggak berubah bang ya karena kalian belum mencet F10 coi ya kalian mencet aja 10 konek tersifukin coba nih dari Moina skinnya bakal langsung di fix kayak gitu ya guys ya Halo guys welcome back to my vacation resak di sini guys ya gimana kabar kalian semoga kalian terima kasih aja ya yang belum like silahkan like yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa komen ya guys kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian kayak gitu cuy Oke jadi hari ini gue yang membuat konten tentang gimana sih caranya ngefix ya skin yang pecah kayak gitu ini bener-bener ngefix banget ya ini 99% bakal berhasil cuy buat kalian-kalian yang punya problem masalah pemasangan skinnya kok pecah Bang nggak bisa Bang pecah lagi Bang yang lain juga pecah Oke gue bakal kasih tutor disini yang 100% berhasil enggak 100% sih 99% berhasil cuy kenapa 99 sudah bang karena sisanya satu persennya lah gitu kayak detol ketol aja kan 99% gitu ya biar ada sisa-sisa satu persennya itu ya jangan-jangan ya satu persen karena di dunia nggak ada yang sempurna coy Oke jadi hari ini gue pengen ngetes skin shogun ya guys nanti skin shogunnya kita cari yang pecah seti kita bakal ngefix skin shogunnya kayak gitu coy ini skin gue sudah bagus ya Navia juga udah bagus ya kan zongli juga zonglinya zongli playa Navia ini guys ya terus ada bnet juga bnetnya ush keren banget nih coy nah sekarang target kita adalah gimana ngefix skin shogun yang pecah kayak gitu ya sebenarnya semua skin lah cuman disini gue bakal kasih contoh ini skin shogun aja kayak gitu oke tanpa basi-basi kita langsung masuk ke chrome-nya aja coy oke sekarang kita udah di chrome-nya dan ini adalah website game banana ya tempat kita nyari skin genshin impact kayak gitu coy ya jadi kita bakal nyari skin shogun kita cari reda shogun disini adakah oke ini ada Raiden shogun ya kita cari skin-skin yang lama ya karena biasanya yang pecah-pecah itu skin-skin lama kayak gitu ya skin lama yang kita cari yang paling bawah aja coba mana nih skin yang bagus yang menurut kalian coba ya paling bawah coba ya sebetul itu namu skin yang bisa bikin pecah seperti itu ada lewet Raiden shogun lewet-lewet gini nih aku 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 saat mengerikan sekali ini cok hmm jangan ya terlalu parah ya jangan cok eh coba cari-cari namanya hikurasi suzirini mukai bodi sweet sebagai tercari bodi sweet ya Oke kita bakal pakai skin ini ya kita coba sih ini agak-agak gimana ya tapi coba aja gitu eh coba kita download aja sekiannya ya ya setelah itu kita download di IDM ya pakai IDM agak lama ya sorry ya yup kita udah selesai download skinnya langsung kita cek di eh file manager cari yang tadi Sogong ini masukan nah ini nih lewat elegan raiden shogun ya namanya ya coba kita ekstrak here dulu Oke ini kenapa nih Yes ini nggak penting ya yang penting kita cari mana tuh tadi skinnya Sogun nah ini ini langsung saja untuk copy skinnya nih kalian kurang gede nggak sih gambarnya cokel kita gede aja ya ya kayak gini ya Oke kita gede aja ya Nah ini kita copy copy aja ya terus masuk ke mode kita paste setelah itu kita hapus skin Sogun yang lama ya kita coba cari disini redden shogun mod ya kita coba hapus terus aja baru kita langsung aja masuk ke f10 ya seperti biasa kalau misalkan mau ganti skin atau mau apa ya nge-refresh lah kita pakai f10 jangan lupa ya guys ya ada yang komen kemarin Bang gua udah mencet f10 tapi kok nggak bisa gitu ya mungkin ada kesalahan sistem ya coba aja ulang kayak gitu kalau misalnya nggak bisa juga ya gua nggak tahu juga sih kenapa ya tapi gua gua nyoba setiap f10 sih bisa ya Oke jadi langsung aja masih f10 Yap Raiden shogun nya pecah guys ya ya ini adalah skin dari shogun kita setelah download dari game banana dan pecah kayak gitu gimana sih Bang cara fixin nya gitu ya ya ini kita kita jauhin dulu ya buat nanti perbandingan nah ini skin shogun sebelum dibenerin ya Oke saya segera sebelum dibenerin ya setelah itu kita bakal langsung ke game banana nah sini ini kita download buat nge-fixin skinnya guys ya kalian pencet aja disini link yang udah gotor dibawah kalian pencet aja ya disini kita history ya setelah shift nah ini dia ya ini adalah cara agar skin kalian bisa ngefix kayak gitu coy ya kan kalian lihat terus liatin video gue sampai habis jangan sampai kelewat karena takutnya ya nanti kalian nggak bisa Nah sini ada tiga biji nah ada tiga biji ya kalian pencet paling atas yang ada tukar X eh XC eh XC nya kalau dengan zip 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 nih nggak penting ke langsung aja download jalan-jalan XC nya kalian download ya saya download si itu baru masuk ke file manager kayak gitu Nah nanti file-nya itu jadinya kayak gini nih Iya jadi itu ini Genshin update mode nah ini gua kurang gede kali ya coba gua gedein viewnya nah kayak gini lah ya gambarnya tuh kayak gini coy nih kalian pencet aja kalian pencet run as administrator kayak gitu kalau mencet aja jangan takut ya pencet aja coy nah nanti bakal muncul kayak gini nih kalian dimin aja coy dimin aja sampai ini tuh sampai bawah nih ini kan ada sampai bawah nih dia bakal terus sampai bawah Nah kita mencetin aja kita terus kita masuk ke Genshin nya lagi coy Nah kita masuk ke Genshin nya lagi apalagi bangko masih nggak berubah Bang ya karena kalian belum mencet F10 coi ya kalian bisa aja 10-10 konek kasi-fuki kubani darimu inyap skinnya bakal langsung di fix ya gitu ya guys ya itulah tutorial dari gua ya gimana caranya biar kalian bisa nge-fix skinnya kayak gitu coy ya coba kita review dulu skinnya waduh ini ada wah sedikit ya kayak gitu lah ya sedikit garis-garis garis-garis batas-batas kayak gitu ya jadi gimana menurut kalian karena puas nggak sama video gua semoga aja video ini saat membantu untuk kalian gitu kan gitu kan dan semoga aja kalian yang mengalami hal serupa gitu ya itu bakal cepet terselesaikan kayak gitu enggak pecah-pecah lagi dan kalian bisa menikmati skin mod yang kalian inginkan tentunya cuy ya jadi mungkin segitu aja dari gua ke tambahan ya gua ngelap setiap hari ya mungkin setiap hari itu jam sekitar jam 12-an kali jam 12 malam nggak nggak maksud gua jam 10 sampai jam 11 malam itu kalau misalkan enggak ya pokoknya tengah malam lah 10 11 12 tuh tiga jam antara tiga jam itu gua ngelap biasanya sampai jam 2 ya sampai jam 2 pagi kayak gitu jadi jangan lupa kayak nonton live gua supaya nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya gitu ya pengen langsung gua jawab langsung bisa kayak gitu coy ya disitu dari gua resak ya kan semoga aja bermanfaat jangan lupa komen like dan subscribe ya bisa betulnya belum subscribe silahkan subscribe aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan konten konten-konten menarik dari gua kayak gitu Oke gua resak gua undir-undir cuy kan apa ya kamu punya Terima kasih telah menonton!